Hai pamit pulang bu pamit sebuah ya Waalaikumsum Pak balik sebuah udah dong ya biar mantap soalnya ibu iya bu Waalaikumsum Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam sama Om Ambitan dulu di depan jumpa Pak Reni ini namanya asyik waktu Jogja ini gila untuknya bapak kali ibu dari sana-sana mantep ini penggerak pemuda kampung saya ya Pak Reni iya 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 zamak terjalan ini Mat Baja copimas kampung saya pulang menuju kota Yogyakarta berhati nyaman jumpa dengan pak ketua lagi melaksanakan aktivitas sehari-hari makan tidur berangkat berapa itu makan tidur berangkat aku sih rewan masih ada oh iya masih ada resepsi lagi besok tanggal 18 September terus tanggal pokoknya nanti tanggal 15 sampai 18 ya paling ma? seminggu sebelumnya, jadi tanggal 10 12 mungkin ya 12, 13 sampai 18 itu juga gak repot masih ada hubungan keluarga juga, nanti ada acara resepsi tanggal 18 September dan tanggal 21 September ulang tahun pernikahan ulang tahun pernikahan yang keberapa mah kita mah? 19 tahun 19 tahun 15 tahun ma? iya to? iya to? iya to? 25 perak jadi nanti tanggal 21 September tahun 2022 itu ulang tahun pernikahan saya bersama istri sudah 19 tahun tapi anak baru 10 tahun eh 11 11 11 tahun si Rafa karena saya dulu punya ngomongan agak sedikit terlambat bukan karena males berhubungan males apa ya bukan ada penundaan nah bukan menunda tapi memang karena waktu itu belum diberi diberi belum mendapatkan amanah tapi Alhamdulillah sudah punya dua orang anak Rafa dan Farah yang mungkin apa ya ini ya yang bukan yang mungkin tapi yang ganteng-ganteng yang ganteng dan cantik nah ireng 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 ganteng ireng ganteng guprak ini guprak apa pak di temen ini Rafa ketawanya nular ketawanya nular kita lewat babet pasar babet ya kita mengarah ke kiri menuju ke bojonegoro pak kamu mau beli ikan asap lagi pak ada kok deh kalau ada beli nanti ikan asap ayo ayo menela saman hahaha 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 oh oh kak menela saman nih eh pak lihat kan ini hotel kabin hahaha pernah pak di hotel kabin belum hahaha hahaha benar eh hotel book pernah ya deh di malang itu pak hotel apa itu hotel book kontainer oh kontainer gitu konten-konten itu ya konten-konten tapi kan di dalam konten-konten iya, namanya itu yang ada konten-konten tapi nggak tahu kalau aku saling buka karena konten-konten karena sebenarnya ikan asapnya di sini tapi belum buka nih ikan asap nih masih belum buka apa itu? kita masuk ke Bupaten Bojonegoro nah ini ya Bojonegoro perlintasan kereta api tapi ini apa sih aku nggak kebakaran apa sih iya, kira-kira kayak itu sisi-sisi kayak itu pahit iya, itu pahit kosong-kosong lah maka jadi nanti kita melewati Bojonegoro langsung tembus ke Ngawi ya nanti kita ngawi, naik tol aja nanti iya, nanti Margo Joyo wah, saya ketemu ini apa kabarnya? apa? wah, ayo ini tapi ini ini ceritanya dulu ada warungmu tapi kok warungnya tutup aku no, terus dompongnya apa? eee, nanti ini ini ketemu kawan ya ini kawan kami dulu jualan peti lili di Jogja sekarang jualan seafood di seafood Pelangi Bojonegoro ya, kicik? buka Jampiro ha? jam 20 sampai jam 20 buka aja jam 20 malam? dari sekarang ini jualan seafood seafood pelangi wah, gede ya juga ya ini dulu jualan pecel lele di Jogja dulu ya ngobrol-ngobrol dulu ya Buskay Haryanto ngobrol-ngobrol sama Bang Jack ya ini dulu yang ada dalam video waktu itu kita gitaran di Jalan Parang Teritis di Warung Pecel Lele sekarang buka seafood pelangi ini kalau ke kiri ini ke arah babat ya tadi mampir sebentar di tempat kawan dan ini kita mengarah ke kanan menuju ke padangan nanti terus ke Ngawi jadi kalau ke kanan itu ke Cepu padangan, Blura itu ke kanan kalau ke kiri ke babat Lamongan Surabaya depan ini kalau ke kanan ke Tuban ya jadi siang hari ini kita sampai di Padangan ya ini ya terminal Padangan kalau lulus kalau lulus ke Cepu, Blura tapi nanti saya ambil kiri ke arah ngawi ya teman-temannya kalau lulus ke Cepu, Blura kalau lulus ke Cepu, Blura mas Rawa pengen lewat tol atau lewat bawah lama tidak lewat jalan ini ya saya semenjak ada tol ya nah ini ya kita kita belok ke kiri ya ke arah ngawi lalu lurus ke Cepu, Blura tempatnya sampai itu lah youtuber itu lah Lek Dames apa Dimas Jainal itu ya itu lurus ke sana ya ini saya belok ke kiri ke arah ngawi ini ini rel kereta ya menghubungkan Surabaya-Semarang saya punya mama nonton sinetron beliau itu sampai apa ibu napa oke ya 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 oke ya teman-teman ini saya akhirnya dulu untuk video perjalanan saya dari Lamongan menuju ke kota Yogyakarta nanti sambung lagi pokoknya ikuti terus pandang terus di channel RafaFaraFamily bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like dan subscribe tetep semangat jangan lupa sholat berbahagia dan berkarya dari kota padangan Jawa Timur Horas Horas